Saudara mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali menjalani pemeriksaan di Barat Skrim Polri, Jakarta terkait dugaan tindak pidana pemerasaan oleh mantan Ketua KPK, Firly Bahuri. Usai menjalani pemeriksaan selama 12 jam, Syahrul Yassin Limpo serta mantan Sekjen Kementan, Kasdi Subagiono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta, meninggalkan gedung Barat Skrim Polri, Kamis malam. Syahrul yang didampingi kuasa hukumnya menyatakan dalam pemeriksaan kali ini, dirinya dikonfrontir dengan keterangan dari 6 saksi lainnya terkait kasus yang membuat Firly Bahuri terguling dari kursi pimpinan KPK. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.